Ada dalam rapat komisi 8 kita melihat bahwa ada 3 komponen biaya haji yang besar. Ada hotel atau penginapan, lalu yang kedua makanan atau catering, yang ketiga adalah hongkos pesawat. Nah, dan kita tahu bahwa salah satu maskapai yang akan ditugaskan oleh pemerintah mengangkut jamaah haji adalah Garuda. Nah, Garuda itu adalah mitra kami di komisi 6 dan juga perusahaan BUMN, binaan Menteri BUMN. Makanya dalam kesempatan rapat kerja dengan Menteri BUMN hari ini dengan komisi 6, kami ingin menyampaikan aspirasi jamaah haji Indonesia. Kita tahu jamaah haji Indonesia itu 70% adalah orang-orang sulit, yang secara ekonomi sulit. Mereka menabung rupiah demi rupiah puluhan tahun agar bisa berangkat haji. Bahkan ada yang jual sawah, jual tanah, jual rumah agar mereka bisa melaksanakan rukunan Islam yang kelima. Nah, itu yang saya ketuk hati Pak Menteri BUMN agar meminta Garuda mengevaluasi dan mengkaji lagi berapa biaya sesungguhnya agar bisa merengankan beban jamaah haji Indonesia. Jelas, kita memberikan gambaran kalau bisa diturunkan karena kita dengar jak mas kapai swasta bisa lebih murah daripada Garuda.